Residivis Turan Merk di Begok Polisi di Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember. Pelaku diduga tertidur saat masuki rumah yang disatroninya. Pria berinisial E 22 tahun warga Dusun Gebang Desa Panti, Kecamatan Panti, Jember di Begok Polisi saat akan melancarkan aksinya. Pelaku diduga akan melakukan pencurian, akan tetapi dipergogi korban karena pelaku tertidur di ruang tamu korban. Menemukan orang tadi undang berada di ruang tamu, korban langsung menghubungi pihak Fosek Panti. Polisi pun langsung menuju TKP dan membeku pelaku. Saat menginterograsi pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa kunci T yang diduga alat saat melakukan aksinya. Saat diamankan, pelaku masih sempat mengancam korban dan hal tersebut membuat korban histeris karena khawatir atas keselamatan saat pelaku bebas dari jeruji besi. Jadi dapat kami jelaskan, hari ini sekiranya jam 6 pagi, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tersangka ini masuk ke dalam rumah salah satu warga yang diduga dia hendak melakukan pencurian. Namun pencurian itu tidak berhasil karena dipergoki oleh si pemilik rumah. Selanjutnya kami mendatangi TKP bersama dengan anggota SPK. Kami melakukan interogasi kepada si pelaku ya dan kami lakukan penggeledahan terhadap pakaiannya. Kami temukan barang bukti berupa satu buah alat ya yang diduga ini kunci T diduga ini digunakan untuk melakukan pencurian sebagai alatnya. Selanjutnya kami juga melakukan cross-check data-data dari si pelaku. Ternyata si pelaku ini presidivis ya dia sudah dua kali melakukan perbuatan pencurian dan sudah pernah di proses hukum. Jadi kami terus melakukan pengembangan dalam perkara ini karena indikasinya ada beberapa TKP lagi yaitu modusnya sama pencurian sepeda motor dan ini masih kita kembangkan lebih lanjut. Simpak, mengancam pemilik rumah betul? Betul. Jadi pada saat kami lakukan penangkapan di rumah warga, pemilik rumah tersebut beliau tidak menerimakan dan beliau mengancam bahwa nanti akan ada balasan dari dia kalau dia sudah bebas. Pelaku merupakan residivis Turanmor. Saat ini polisi akan terus melakukan pengembangan kasus ini. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.